Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali bersama saya ya dalam Hermawan kali ini saya akan memberikan tips tentang bagaimana cara menyirih bambu untuk membuat anyeman ya jadi ini hasilnya seperti ini ya jadi kita belajar menyirih bambu bagaimana cara yang tepat ya pertama kita pastikan bambu itu dalam kondisi baik ya tidak terlalu tua juga tidak terlalu muda ini faktor yang menentukan juga ya kemudian kita tahu mana yang pucuknya mana yang bawahnya atau menurut bahasa saya menayang congoknya ya nah yang puhunya ya jadi kita akan membelahnya dari pucuknya dulu dari pucuk ya kemudian ke bawah ya jadi sebelum menyirih kita bisa bersihkan dulu ya kita ratakan dulu ininya agar rata sampingnya ya selanjutnya setelah kita ratakan kita akan membuang dulu bagian hatinya yang paling luar ya kita buang dulu ya boleh setengah ya boleh setengahnya boleh juga agak kesini ya agak ke dalam kita ambil setengahnya aja oke kita ambil setengah ya yang kita tarik mana yang akan kita ambil itulah yang ditarik ya misalkan eh yang kita ambil itu yang ini ya nah gitu itu yang kita tarik yang berdiri ini kita tahan itu kunci dalam penyirihan bambu ya nah seperti itu ya bisa juga dibantu pisau kemudian diratakan lagi ya nah setelah itu baru kita lakukan penyirihan ya atau menurut bahasa saya ngahua ya penghuaan kita ambil sesuai dengan keinginan kita apakah itu tipis atau agak tebal ya biasanya kita agak sedang aja jangan terlalu tipis dan terlalu tebal ya kita ambil sedikit ya oke setelah kita ambil seperti ini ini otomatis untuk yang pertama itu biasanya kita buang dulu ya jadi untuk sirihan yang pertama ini kita buang ya kemudian sirihan kedua baru kita bisa ambil ya jadi ini untuk sirihan yang kedua ya jadi cara menariknya jadi yang akan kita ambil itu yang kita tarik keluar yang ini yang ujungnya ditahan ya boleh ditahan di kaki kita atau di tangan kita gak apa-apa seperti ini jadi ini hasilnya ya cukup tipis seperti itu ya saya ulangi lagi kita ambil jangan terlalu tebal dan juga jangan terlalu tipis ya sedangkan ya kemudian kita tarik nah yang tangan yang ini ini menahan menahan yang masih tebal ini ya kemudian yang tipis ini kita tarik jangan kebalikannya nanti hasilnya kurang maksimal seperti ini kita coba lagi mungkin di dalam penyirihan ini tidak seluruhnya kita bisa ambil ya kadang ada yang kurang bagus juga jadi kita pilih ya sesuai dengan tarikan tangan kita tentunya dan kuncinya ada pada penempatan pisau pertama ini untuk membelahnya dan jangan lupa pisaunya juga harus benar-benar ramping ya benar-benar tipis jadi mata pisau nya harus benar-benar tipis untuk penyirihan bambu ya untuk kerajinan sangat mudah kalau kita sudah terbiasa ya sudah terbiasa itu sangat mudah bisa langsung dipraktekan ya ini ini tarikan yang terakhir ya ini juga sama jadi yang ditahan itu yang bagian sembilu atau finishnya ya kita yang agak apa bambu yang akan kita ambil itu yang kita tarik seperti ini hasilnya ya jadi satu bambu setelah dibuang hati pertamanya itu bisa menjadi beberapa bilah ya 1 2 3 4 5 6 6 bilah bambu ya kemudian sembilunya 1 walaupun sudah kita tinggal putuskan ya tinggal kita putuskan semua nah ini selesai oke oke demikianlah ya tutorial kali ini dari saya semoga videonya bermanfaat tapi jangan lupa klik tombol subscribe untuk mendapatkan update video terbaru lainnya dari saya terutama tentang kerajinan bambu ya oke sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh